Jadi aku ngeliat, Creator itu adalah life cycle-nya ya, ini observasi aku juga, nggak bener, nggak salah, nggak ada yang teori-in. Tapi aku ngeliat, Creator itu life cycle-nya itu adalah yang pertama ya, pokoknya kita nyari eksistensi dulu ya. Pokoknya apapun dihajar, pokoknya gue pengen fansos, benar kolotasi kecil. Terus udah 2.0-nya, Creator 2.0 tuh, dia tuh pengennya tuh dapet brand endorsement. Dia dapet duitnya gitu. Terus di Creator 3.0 mungkin dia udah langsung jualan dia punya eksistensi, contoh bikin webinar, bikin buku, atau apapun gitu. Creator 4.0 itu jualan NFT-nya. Buat dia punya komunitas atau dia punya fans, berasa, oh iya gue punya NFT-nya siatus nih. Kayak suatu medium yang bikin si Creator dengan audiensnya tuh bisa lebih deket lagi gitu. Bahwa ada setiap yang banyak koleksi yang si Agus punya, dan gue punya salah satu itu. Kayaknya, sepertinya, wah gue membership-nya Agus nih gitu. Nah, aku kalau misalnya melokalisasi itu ke web 2.0, dimana sekarang di Instagram dia bilang web 2.0 gitu. Dimana web 2.0 perilaku kita juga sama. Kayak ada orang yang mau beli followers buat apa, kan. Ada orang mau beli tanda cantang biru di Instagram buat apa. Nah, hal-hal seperti itu, behavior manusia yang di situ, aku ke-translate ke web 3.0 gitu. Bahwa satu paling gampang ada social status. Dimana ada koleksi 10.000, dan ini koleksi mahal, dan cuma ada sedikit banyak orang, 10.000 orang yang bisa punya gitu. Jadi, social statusnya main gitu. Tapi kalau ditanya contoh, kenapa ada orang yang mau beli aku punya foto, itu pure apresiasi. Atau mungkin konteksnya social status gue kasih tau ke aku bahwa, kok mau beli aku? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.